Kalau kuliner ya, bagus juga ya, bisa inap ya untuk bisa makan kuliner, tapi saya sudah percaya bahwa kuliner Aceh ini membesar. Itu yang saya izinkan buka kantir cuma warung mie Aceh. Karena kebetulan memang warga saya itu namanya favoritnya, makasih ya. Tapi membesar ya, kayak masih ingat itu mie-nya itu. Kalau bahasa jalan nyemok, ya itu ya, kental, makter, enak. Dan saya minta maaf bahwa saat ini tidak bisa mengisi mie Aceh dulu, tapi kita sudah naikkan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto Optimis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Aceh akan berlangsung dalam waktu dekat akan berjalan aman, tertib, dan sukses. Hal tersebut disampaikan Wiranto selesai melaksanakan rapat pelaksanaan kegiatan pemantauan kesiapan akhir pentahapan pilkada tahun 2017 di Gedung Serwaguna Setda Aceh, Jumat 27 Januari 2017. Wiranto juga mengatakan kedatangannya ke Aceh untuk melihat langsung seberapa jauh kesiapan provinsi Aceh yang menurut Bawaslu merupakan salah satu daerah dengan indeks kerawanan pemilu yang cukup tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Saudara-saudara yang saya hormati, dari penjelasan Bapak Gubernur tadi, sangat jelas bahwa kesiapan Aceh menghadapi pilkada serentak di 21 daerah yang provinsi 1 dan 20 kabupaten-kota sudah sangat bersetak, sangat siap, tapi tidak terlaksanakan. Jadi perencanaan dan kontrol sudah bagus. Tiga, saya tanya kepada saudara-saudara sekalian sebagai pelaksanaan di daerah, apakah saudara siap melaksanakan perencanaan serentak? Apakah saudara bisa menjauhi bahwa perencanaan ini berdasarkan aman, tertik, sukses? Nah, tertik ini saya enggak usah mengarahkan. Karena sudah siap semua, bagaimana saya mengarahkan, ya? Tapi itulah kuasibatnya, karena apa? Karena memang, Pementerian Koordinator Politi Kugum dan Kamanan, salah satu fungsinya adalah, kecuali merasakan dan sinkronisasikan kegiatan Pementerian dan Lombaga yang terkait dengan naungan polukang. Juga ada tugas untuk pengendalian. Selain itu, kata Wiranto, Aceh juga merupakan provinsi dengan jumlah kabupaten-kota terbanyak yang mengikuti pilkada serentak. Jika indeks kerawanan dapat ditekan, kata Wiranto, maka pelaksanaan pilkada serentak di Aceh akan berjalan dengan aman. Wiranto juga berharap dengan kondisi tersebut, pilkada serentak yang akan diselenggarakan di Aceh akan berjalan aman, tertib, dan sukses. Wiranto juga berharap partisipasi masyarakat Aceh dalam pilkada nanti, karena pilkada juga untuk kepentingan masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Wiranto juga mengingatkan beberapa hal agar pilkada serentak di Aceh dapat berjalan dengan aman dan sukses, yaitu dengan tidak melakukan politisasi birokrasi, politik uang, dan intimidasi, baik secara fisik maupun lewat media sosial.